Halo, Assalamualaikum teman-teman dari vlog, apa kabar? Video ini bersiap pada sehat sekeluarga ya. Gue hari ini kembali berada di Glamour Auto Boutique. Dan di samping gue, sudah ada sebuah pickup yang sangat luar biasa, yang akhirnya hadir di Indonesia, yaitu sebuah Ram 1500 TRX. Pertama teman-teman, kita akan ngomongin dulu untuk sejarahnya. Jadi, Ram itu merupakan nama model dari brand Dodge, asal Amerika Serikat, yang sudah ada dari tahun 1980. Kalau gue pribadi, ingat Dodge Ram, itu ingat mobil yang banyak dipakai di film Hollywood. Terutama di tahun 90-an ya teman-teman. Salah satu yang gue senang adalah film Twister dari tahun 1996. Nah, kemudian di tahun 2010, Dodge akhirnya resmi memisahkan Ram menjadi brand sendiri. Jadi setelah itu, kita nyebutnya sudah bukan Dodge Ram lagi, melainkan Ram atau Ram Truck. Jadi semenjak 2010 sampai sekarang ini, Ram itu sudah difokuskan untuk kendaraan truck dan juga van. Tidak seperti sebelumnya, zaman masih bareng Dodge, itu kita tahu masih banyak beberapa model yang lain. Salah satunya adalah Dodge Viper. Nah, tapi walaupun sudah dipisah dari Dodge, Ram ini masih termasuk ke dalam grup Stellantis. Jadi bareng Jeep, Fiat, Dodge, dan lain-lain. Kedua, kita akan ngomongin untuk generasi dan juga variannya teman-teman. Jadi dari tahun 1980 sampai sekarang ini, Ram itu sudah ada 5 generasi. Generasi pertama seperti ini teman-teman, bentuknya masih klasik. Kemudian generasi kedua seperti ini, di mana bentuknya sudah mulai ikonik dan banyak dikenal orang. Kemudian generasi ketiga seperti ini, bentuknya masih tidak terlalu berubah. Yang generasi keempat, bentuknya seperti ini. Lagi-lagi desainnya juga hampir mirip-mirip dengan sebelumnya. Dan generasi kelima, bentuknya baru terlihat sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Terutama pada bagian grillnya. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin kompetitornya, ini sebenarnya yang menjadi musuh bebuyutan dari remtrak adalah Ford F-Series. Bahkan di tiap variannya, mereka mempunyai saingannya masing-masing teman-teman. Jadi ambil contoh, kalau misalnya di Ford F-Series, dia ada F-150, F-250, F-350. Kalau di remtrak, dia juga ada saingan untuk setiap varian itu. Dari mulai rem 1500, rem 2500, rem 3500, dan lain-lain. Dan satu hal yang menurut gue menarik teman-teman, bahkan untuk varian high performance off-roadnya, dia juga mempunyai musuh bebuyutannya. Jadi kalau kita tahu di F-150, itu ada varian Raptor. Kalau di rem 1500, ada varian TRX teman-teman. Ya, mungkin sudah pada nebak juga ya, kalau TRX yang dimaksud di sini adalah T-Rex. Karena dari rem, mereka mengklaim kalau TRX ini secara dimensi dan secara output tenaganya memang lebih besar dibandingkan Raptor. Kemudian teman-teman, kita akan membahas untuk eksterior. Jadi konsepnya sebenarnya antara Raptor dengan TRX ini sama teman-teman. Mereka mengambil base pickup varian di bawahnya, baik di rem maupun di Ford. Kemudian mereka mengubahnya menjadi lebih kekar dan lebih sangar. Kalau kita ngomongin untuk desain dari bagian depannya teman-teman, emang dibandingkan Raptor, menurut gue di rem TRX ini terlihat lebih jahat ya. Terlihat lebih tampangnya itu kayaknya serem gitu. Ketimbang di Raptor yang pertama mungkin sudah dirasa cukup pasaran, karena Raptor sudah jauh lebih lama ada. Kedua, Raptor yang sekarang ini desainnya untuk sebagian orang itu terlalu flat kotak besar dan nggak terlalu ada perubahan yang signifikan. Sementara rem yang dulunya model grillnya itu seperti ada pembatas sehingga dia terlihat ada 4 buah kotak-kotak grill itu, sekarang baru menjadi radikal ubahannya semenjak yang generasi kelima ini teman-teman. Terus karakter antara TRX dan juga Raptor yang sama-sama diaplikasikan ke mobil pickupnya, yaitu sama-sama dibikin lebar atau dibikin wide body. Terus satu lagi, untuk tulisan di grill depannya sama-sama dibikin cukup besar. Walaupun untuk yang 4 Raptor jauh lebih besar ya teman-teman ya, dari ujung grill ke ujung yang satunya. Tapi menurut gue si tulisan remnya ini sudah cukup ya, secara ukuran gitu. Nggak terlalu lebay yang benar-benar sampai nutupin keseluruhan dari grill ini. Nah, tapi satu hal yang menurut gue lebih radikal di TRX dibandingkan di Raptor, itu adalah pada bagian cup mesinnya. Cup mesinnya dia modelnya emang kelihatan lebih mean juga ya, terlihat lebih kejam, dan dia ada airscope di bagian depannya, yang dilengkapi dengan LED teman-teman. Sebenarnya kalau untuk di Raptor juga ada airscope-nya, tapi dia posisinya di belakang. Jadi kalau kita melihat dari depan, itu emang nggak terlalu kelihatan sangar banget teman-teman. Sementara kalau di TRX, karena ditaruh di depan gini, plus masih ada fin di bagian kanan-kirinya untuk ngebuang ke belakang, itu emang ngebikin menurut gue ya, si TRX ini bentukan dari sebuah muscle strike-nya, lebih kelihatan ketimbang di Raptor. Next teman-teman, kita akan bahas untuk kaki-kaki. Jadi pertama gue akan mulai dulu untuk bannya. Di mana kalau bannya di TRX ini menggunakan bannya Rangler AT, ukurannya adalah 32565. Berarti kurang lebih sekitaran hampir 35 inci. Dan kalau kita bandingkan dengan di Raptor, berarti ukuran ban yang ada di TRX ini memang sedikit lebih kecil dibandingkan di Raptor. Tapi kalau kita ngomongin dimensi bodinya, memang lebih besar bodi yang ada di TRX teman-teman. Kemudian untuk velgnya, ini menggunakan velg alloy, diameternya adalah 18 inch, sementara untuk lebarnya 19 inch. Dan dari rem sendiri, mereka memprovide dua pilihan warna, baik yang full black seperti ini, maupun yang silver chrome teman-teman. Terus kemudian, kalau kita ngomongin suspensinya, jadi sistem suspensi yang ada di TRX, maupun yang ada di Raptor, sebenarnya kurang lebih sama teman-teman. depannya dia menggunakan double wishbone, tapi bedanya arm yang atas dan yang bawahnya, itu dia lebih lebar lagi, dan bahannya menggunakan aluminium, sementara bagian-bagian seperti as rodanya juga heavy duty, yang belakangnya juga sama-sama dibikin versi high performance-nya teman-teman, di mana menggunakan solid axle dengan multi-link, kemudian si linknya itu, dia menggunakan yang bahannya lebih tebal, dan lebih panjang, serta kalau kita ngomongin, kayak misalnya bagian-bagian seperti busing dan lain-lainnya, itu juga udah yang heavy duty, jadi emang udah siap untuk diajak terbang ya, di medan off-road teman-teman. Nah, yang gue suka teman-teman, karena dia udah menjadi lebar, karena gardannya yang emang lebih keluar, akhirnya untuk bagian si bodinya juga dibikin menjadi wide, atau dikembungin teman-teman. Nah, ini juga jadi satu hal yang teman-teman, teman-teman masih pahami. Jadi, misalnya seperti kendaraan ini, bukan awalnya mereka bikin wide body-nya dulu, biar tanpa ngesangar, terus gardannya dilebarin. Tapi yang benar adalah kebalikannya. Justru utamanya, mereka ngelebarin gardan dulu, setelah itu baru ngikut si bodinya. Si fendernya ini baru ngikut dibikin jadi wide body. Dan kalau misalnya ditanya, kenapa si gardan ini harus dibikin lebih lebar lagi? Jadi, nomor satu alasannya itu sebenarnya bukan untuk estetikanya ya, bukan untuk dapetin sangarnya, tapi untuk dapetin performa yang lebih maksimal di medan off-road. Karena dengan gardan yang lebih lebar, teman-teman, travel suspensinya akan jauh lebih panjang lagi. Sudut-sudutnya akan jauh lebih optimal lagi, sehingga kalau kita pakai di medan yang jalanannya rusak banget, mobil itu akan jauh lebih stabil, ketimbang yang gardannya sumbunya pendek. Kurang lebih seperti itu. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Ya, teman-teman. Sekarang kita akan ngebahas untuk interiornya. Jadi, secara overall, desain yang ada di dashboard-nya TRX dengan Raptor, itu kurang lebih hampir sama. Sama-sama gaya Amerika banget ya, teman-teman ya. Di mana dashboard-nya itu cukup bulky atau besar, terutama di bagian tengahnya. Tapi kalau ngomongin desain secara keseluruhan, yang ada di TRX dan di Raptor, gue sebenarnya lebih senang yang ada di TRX. Karena dia lebih terlihat sporty dan juga modern. Salah satu bagian yang cukup membedakan, yaitu pada bagian tengahnya. Dia dilengkapi dengan layar touchscreen, ukurannya 12 inch, dan dia tersambung dengan konektivitas dari Uconnect. Sama seperti beberapa mobil grup Stellantis lain, misalnya seperti head unit yang ada di jeep, teman-teman. Terus yang gue suka, dia ada dashboard untuk kita menampilkan beberapa informasi yang kaitannya dengan performance, ataupun driving mode-nya, dan juga off-road-nya, teman-teman. Jadi, di sini ada performance page, ada drive mode, dan juga ada race option-nya. Gue ambil contoh, kita buka yang performance page. Di sini ada timers, di mana ini ada list waktu yang bisa kita capai, mau kita ngebut ya, atau mencari waktu untuk 20 meter, 100 meter, terus juga untuk 0 sampai 100 kilometer, dan lain-lain. Ini emang sekilas kalau kita lihat, loh, kok ini ada bagian untuk drag race-nya ya, menu-nya. Karena ternyata di mobil ini, dilengkapi dengan launch control, teman-teman. Dan itu satu hal yang cukup unik ya, fitur yang cukup unik, yang adanya di sebuah pickup 4x4, yang mana mungkin biasanya habitat-nya, kalau di off-road itu, launch control kayak gini, kasarannya nggak terlalu kepake banget, lebih banyak dipakainya itu lebih ke drag race, ya, atau misalnya kayak lagi di rally juga kepake, tapi pada intinya, ini merupakan satu fitur yang, dibilang tidak terlalu umum, ada di sebuah pickup truck, teman-teman. Selain timers, ada juga gadget-nya untuk kita ngeliat temperatur dari coolant, dari oli, transmisi, dan lain-lain. Terus ada dyno untuk engine-nya juga, di mana kita juga bisa tahu data dari power atau HP, dan juga torsinya. Jadi bener-bener kayak kita lagi ada di atas dyno, terus kita juga bisa ngecek untuk geforce-nya, teman-teman, termasuk informasi pitch dan roll-nya, yang kaitannya kalau kita lagi ada di medan off-road, dan vehicle dynamics-nya. Kayak misalnya kondisi sekarang, udah ngunci apa belum, locker belakang, 4x4-nya sekarang udah masuk 4L apa belum, itu informasinya lengkap semua di sini. Ini yang bikin gue cukup tertarik dengan TRX ini. Kalau kita ngomongin untuk transmisinya, ini pakai transmisi otomatik 7-speed. Memang nggak sebanyak yang ada di Raptor, yaitu 10-speed. Tapi 7-speednya di TRX ini, digabung dengan launch control, diklaim oleh rem, ngebuat dia untuk akselerasinya, saat kita coba drag dia di drag strip itu, bisa lebih ngacir ketimbang Raptor yang tidak memiliki launch control, teman-teman. Sementara kalau ngomongin sistem 4x4-nya, dia itu full-time, teman-teman, dan pengaturannya ada di sebelah kiri dari stir. Jadi ada 4WD auto, terus ada 4WD yang high, dan ada 4WD yang low. Sementara dia juga dilengkapi dengan X-lock untuk di gardan belakangnya. Kemudian, teman-teman, buat pengaturan driving mode-nya, itu juga tombolnya ada di sebelah kiri stir. Jadi, ini pilihannya lumayan banyak. Dari mulai auto, snow, tow, sport, baha, rock, mudsen, dan juga bisa di custom. Wah, asik banget ya. Kemudian, teman-teman, kalau kita ngomongin fitur di mobil ini, menurut gue cukup lengkap. Kayak misalnya ada panoramic sunroof, kemudian di bagian depan ini ada dock untuk wireless charging, terus pada stir juga dilengkapi dengan pedal shift, dan tersedia juga tilt dan telescopic steering, walaupun pengaturannya masih manual, teman-teman. Untuk joknya sendiri, dia dilengkapi dengan heater maupun fan. Jadi, bisa dibikin anget, atau bisa dibikin ademnya, atau mungkin dingin. Termaksud pada bagian stirnya, yang bisa dibikin jadi anget juga, teman-teman. Kalau ngomongin speakernya, ini speakernya menggunakan Harman Kardon. Tapi, menurut gue cukup unik, karena jumlahnya 19. Pasti teman-teman pada nanya, kan? Emang apa yang unik dari 19? Jadi, di Raptor, itu speakernya jumlahnya adalah 18. Dan karena mobil ini merupakan rival utama dari Raptor, jadi rem nggak mau kalah ya sama merek sebelah. Dibikinlah satu speaker lebih banyak dibandingkan merek sebelah, yaitu 19 speaker. Nah, kemudian, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin untuk desain secara keseluruhan di interior, kayak tadi gue bilang, dia lebih sporty. Sporty-nya itu bisa didapat dari desain jog-nya yang emang terlihat lebih racing, termasuk kombinasi antara leather dengan Alcantara-nya, kemudian stitching merahnya, dan juga panel-panel dengan aksen karbon, yang overall-nya emang ngeliatnya jadi lebih racing ya, atau lebih sporty, sekalinya pun dibandingkan dengan yang ada di interiornya Raptor. Dan yang terakhir, teman-teman, kalau ngomongin posisi duduk. Jadi, kalau ngomongin posisi duduk di TRX, atau RAM 1500 pada umumnya, itu yang gue rasain nggak terlalu berbeda jauh dengan di Ford F-150. Jadi, sama-sama bisa ngakomodir untuk badan yang besar, ataupun yang tingginya cukup, seperti pemain basket ya. Jadi, gue nggak terlalu ngerasain perbedaan kalau duduk di depan. Tapi kalau duduk di jog baris kedua, itu yang menurut gue agak beda. Jadi, antara di F-150, atau misalnya di RAM 1500, yang gue rasain, di mobil ini, atau di RAM 1500, dia lebih recline ya, terasa lebih rebah. Tapi kalau kita ngomongin untuk headroom-nya, juga legroom-nya kurang lebih sih hampir sama. Jadi, bedanya hanya terasa lebih rebah yang ada di mobil ini, ketimbang di Ford F-150. Dan terakhir, teman-teman, kita akan ngebahas untuk mesin. Jadi, kayak gue bilang tadi, antara TRX dengan Raptor, itu mereka berdua adalah musuh bebuyutan. Jadi, mereka sama-sama saling beradu secara spek untuk menjadi yang terbaik. Kayak di dalam tadi, gue bilang untuk jumlah speakernya, kalau di Raptor ada 18 speaker, di TRX dibikin 19 speaker, supaya tetap lebih unggul. Termaksud untuk urusan mesin, teman-teman. Jadi, Raptor, untuk pilihan mesin yang paling besar ya, yaitu V8 5200 cc supercharge, itu tenaganya 700 HP. Sementara, yang ada di TRX ini, tenaganya 702 HP, teman-teman. Walaupun hanya selisih 2 HP, tapi ya tetap dianggap pada akhirnya, dia lebih unggul ketimbang lawannya. Jadi, mesinnya, ini menggunakan mesin hemi 6,4 liter, dengan supercharger jenisnya twin screw, dan mesin ini menghasilkan tenaga 702 HP, serta torsinya yaitu 880 Nm. Menjadikan ini adalah pickup truck, keluaran dari pabrikan yang spek standar, dengan HP paling powerful. Ya, kalau di Amerika dibilangnya, the most powerful truck. Stock from the factory, teman-teman. Nah, kalau kita melihat fisik dari mesinnya, ini kita lihat di bagian sini, ada engine cover yang cukup besar. Biasanya, di balik engine cover itu, ada mesinnya langsung ya. Tapi ternyata, kalau di mobil TRX ini, mesinnya malah posisinya lebih ke belakang, atau lebih mundur. Jadi, yang ada di balik engine cover ini, sebenarnya adalah airbox, teman-teman. Gue buka dulu. Nah, ini dia airbox-nya. Tapi yang uniknya, di bagian depannya, ini ada gambar T-Rex, lagi ngegigit Raptor. Ini kurang lebih jadi easter egg ya, atau semacam sindiran, kalau misalnya TRX ini, dia lebih unggul dibandingkan kompetitornya, yaitu Ford F-150 Raptor. Tapi nggak cuma di sini aja, ada easter egg juga, di bagian konsol tengah, di mana di situ memperlihatkan, ada kendaraan, ada manusia, ada T-Rex, dan ada Raptor, di mana skala perbandingannya, sesuai dengan aslinya. Ini menurut gue jadi satu hal yang, unik ya, teman-teman. Hahaha. Ya, teman-teman, mungkin sekian dulu, untuk kita review hari ini, sebuah RAM 1500 TRX, musuh bebuyutan dari Ford F-150 Raptor, teman-teman. Tapi sebelum kita tutup, rasanya kurang afdol ya, kalau gue nggak coba kasih denger ke teman-teman, gimana suara dari V8 Supercharged mobil ini. Jadi kita langsung aja coba nyalain. Kita denger sama-sama suaranya kayak gimana, teman-teman. Bismillah. Kita starter. Wow. Ini sebuah starter yang jarang gue denger di sebuah pickup ya, teman-teman ya. Gimana kalau kita coba gas suaranya. Bener-bener rasanya. Kayak gue lagi berada di sebuah supercar, tapi versi tinggi dan versi 4x4. Dengan tampang yang boleh dibilang, menyerupai sebuah T-Rex. Kalau kita tahu T-Rex, suaranya boleh dibilang salah satu dinosaurus yang apa ya, suaranya mungkin paling menggelegar kali ya, kayak kalian misalnya nonton di film Jurassic Park, begitu nyoba T-Rex versi sebuah pickup truck sama sangarnya. Oke, teman-teman. Bener-bener pengalaman yang luar biasa. Ini gue hari ini bener-bener akhirnya bisa ngelihat langsung sebuah T-Rex, dan bisa ngedenger langsung suaranya yang ternyata di atas ekspertasi gue. Jadi, ya mungkin gue malam ini bakal tidur tenang, teman-teman. Oke, kalau gitu gue pamit dulu. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak ke Glamour Auto Butik. Dan buat kalian yang mungkin penasaran dengan mobil ini atau tertarik, kalian bisa kontak ke IG dan juga untuk nomor HP-nya di bawah sini. Oke, gue doain sehat-sehat buat kalian semua, dan kita akan ketemu lagi di video Dirk Car Vlog yang berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Terima kasih.